Sehingga itu pintarnya guru-guru kita Jadi saya ulang lagi Yang terakhir saya pesan Latilah iman seperti imannya para ulama Para ulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi Itu cara berpikir itu Al-khalqul awwal Al-fa'ayna bil-khalqil awwal Kul-yuhi hal-ladhi ansaha Yang terakhir saya pernah ditanya Ya agak gojekan, agak guyan Tapi saya ditanya Saya itu gak bisa melihat Aneh orang Afrika Karena misalnya ada Miss Afrika Di sana itu orang paling cantik Malah kadang itu ada kriminal Karena orang Afrika merkosa Miss Afrika Itu kata orang Indonesia Bistikin aku yang raduyan Itu kan Nah ini kan secara syariat Mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya Kalau berpakaian seronok atau gimana Secara teori Tapi sebetulnya oke itu benar Tapi sebetulnya ada ansaha awal Orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia Sehingga orang-orang Afrika Sangking nyamannya itu orang-orang sholai kalau mati itu jarang berdoa Bukan karena apa-apa kalau berdoa itu resikonya kan gini Mustajab Dikabulkan Itu menjadikan setan punya peluang masuk Diganggui Makanya ajarannya Nabi Jadi kalau mau mati bersaksi saja Sudah ini gak saatnya berdoa Saatnya bersaksi Makanya hanya disuruh bilang Allah Allah Dan supaya ini menjadi akhir kalimat Sehingga nanti keren lah Ketika ketemu Allah Apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadkan Allah Sehingga dikitap-pitap diterangkan Ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah jangan tanya Satetan hutan dimana ya Tabungannya dimana ya Terakhir jawab Mandiri terus mati Gak boleh Gak boleh ditanya lagi Sekali ditanya nanti Akhir kalimatnya Mandiri Itu gak boleh Jadi sekali sudah bilang Allah Jangan ditanya lagi Apa tabungannya di bang mana Gak boleh Bayangnya sekali jawab Mandiri terus mati Berarti akhir kalimatnya itu ya Mandiri Makanya harus akhir Yang nanti statusnya itu Mangkana akhiru kalami Memang akhir Dari yang dikatakan itu Kata Allah Nah sebetulnya Teg hadis itu La ilah ilwah Ini pintarnya kiai jawa Lagi-lagi kembali ke kultur Kiai jawa itu Kiai yang bisa modifikasi kultur Sebetulnya kalimat hadis itu Yang masyur Itu yang populer Itu la ilah ilwah Tapi kiai jawa itu Dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga Kitab-kitab La ilah ilwah itu Resikonya tinggi Karena disitu kan Tiada Tuhan yang berhadis Sembah kecuali Allah Ada kata la ilah Nah takutnya pas la ilah Sudah mati Nah karena itu ada resiko La ilah agak hatam Berarti tiada Tuhan Nah sehingga karena ini Dia agak periskan Ya atas kiai jawa Ngajarin sudah lah Gak usah kepanjangan Sudah Jadi itu sudah agak-agak Rekayasa Agak-agak Agak-agak istihat gitu Maksudnya itu Sebenarnya tek panduannya itu Lai-lai Tek-tek panduannya Tapi kiai jawa itu Tentu yang paling tahu Tentu yang paling tahu Tentu yang kehedakan nabi Karena anak kuni Ilmu itu lama sekali Kita mengikuti Cara-cara Dintukan para kiai Karena Tadi La ilah ilah Itu kan Ada kalimat yang Tadi ya Tiada Tuhan Nah kata Tiada Tuhan ini Yang dianggap Periskan Kalau gak hatam Daripada potensi itu Terus kiai kiai Ya agak-agak improvisasi lah Itu memang Ya sudah lah Allah Allah Nah supaya itu Menjadi akhir kalimat Ya seolah lagi Menjadi apa Akhir kalimat Setelah itu Kata kitab-kitab Jangan tanya hal lain Ya sekali ditanya Nanti dia akan Melafatkan hal lain itu Ya tadi misalnya Tabungannya dimana Sini Nah yang ribet Kalau orang kuno itu Neng laci Neng sorogan Berarti kalimat terakhirnya Ya laci Sorogan Nah sehingga terus Itu pintarnya guru-guru kita Jadi Saya ulang lagi Ini yang terakhir Saya pesen Latilah iman Seperti imannya Para ulama Para awliya Syukur-syukur Yang dekati imannya Para nabi Itu cara berpikir itu Yang terakhir Saya pernah ditanya Ya agak gojekan Agak guyan Tapi saya ditanya Saya itu Gak bisa melihat Aneh orang Afrika Misalnya ada Miss Afrika Disana itu orang paling cantik Malah kadang itu ada kriminal Karena orang Afrika Merkosa Miss Afrika Itu kata orang Indonesia Dikak no aku Raduyan Itu Nah ini kan Secara syariat Mungkin lelaki itu Punya rasa dengan perempuan itu Ya kalau Berpakaian seronok Atau gimana Secara Secara teori Tapi sebetulnya Oke itu benar Tapi sebetulnya Ada ansaha awal Merk Orang Indonesia itu Didesain Gak suka orang Afrika Orang Afrika ya didesain Gak suka orang Indonesia Sehingga orang-orang Afrika Kalau melihat orang Indonesia Yang caleng cantik Mungkin ya isgal Wong cempeh kayak gampeng gitu Kok cantik Mungkin perasaannya Cowok-cowok Afrika Itu cantiknya dimana Orang Indonesia kebalik kan Kalau cowok-cowok Indonesia Ngelihat Miss Afrika Cantiknya itu Nanti Sampai ada pemerkusan itu Apa itu Nah itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa Allah itu mendesain Ganya orang sana Beda dengan kita Jadi itu Itu bukti bahwa Allah itu gak bisa Ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain Itu bukti bahwa manusia itu Bisa apa Di depanku Orang-orang kayak Afrika Kok Kok disuruh bilang Cantik kita kan protes Cantiknya Gimana ya Mungkin orang sana juga Protes ke kita Orang-orang Jawa Cempeh itu Kok cantiknya Itu orang-orang Indonesia Kalau melihat bule cantik Itu kan Kutemukan jangga Orang-orang Jogja Bulewayu ini nanti Ngkulite gitu Sama mereka juga bilang Kita mungkinnya seperti Itu namanya Didesain Ansyaha Awal apa Sudah memang Desainnya seperti Nah disini Supaya kita ingat Nah ingat bahwa hati Juga gitu Ketika kita cinta istri itu Janggal betul Kalau terjadi Konflik Tapi kalau sedang konflik Itu janggal betul Terjadi perdamaian Nah ini disini Disini pentingnya Iman Orang terus disuruh Berdoa Karena kita Kita gak tahu Cara berpikir Ada perempuan cantik Sering merengut Pecintanya ya banyak Dianggap pemikir serius Tapi kalau baru gedeng Namanya ya merengut Bukan pemikir Orang senyum itu Kita seneng gitu Tapi kalau baru gak seneng Murahan Buya Itu jadi Menurut saya itu unik Hanya sama Tapi cara Analisis Bideng Tinggal sedang seneng Apa enggak Terujuk kan Ada orang Anteng di rumah Itu kalau lagi seneng ya Oh itu anteng Gak banyak ngeluyur Tapi baru gak seneng Seneng ngomayokong nganggur Itu kita gak pernah tahu Kita simpulkan apa itu Gak pernah Makanya wisata Pernah ada orang wisata Datang kesini Tanah sehatin Orang wisata itu kan seneng Di kampung-kampung Yang terbelakang Melihat orang manusia pohon Melihat apa Itu saya bilang Itu kan Kasian kan Masa manusia jadi objek Bahkan bayangannya ya Kalau mereka jadi modern Jadi gak menarik kan Padahal kita yang orang pendidikan Kan inginnya mereka Terentas lah Dari kultur itu Ya itu kan Gak sambung kan Yang satu bilang Unik Masyarakatnya masih unik Masih naik-naik pohon Tapi bagi orang pendidikan kan Terseksa kan Ini bangsa kita Warga kita Kok masih Masih seperti itu Makanya orang wisata Nasih hati Kamu kesana itu niat ngelihat Atau niat mengentas Kalau niat mengentas Tak jamin ada pahala Enggak bagus Mau niat mengentas Niatnya baru sekarang Apa mulai dulu-dulu Baru sekarang Jadi ini cerita Jadi manusia itu Semudah itu Nah setelah kamu Ngaji ini Kamu Tidak akan janggal Terhadap kenapa Nabi itu begitu santai Ketika tadi Makanan Misalnya Satu Satu wadah itu Cukup untuk orang Tiga ratus Sampai jabir Yang undang Nabi kan hanya Kambing kecil Cukup orang enam Ternyata Nabi ngajak Orang tiga ratus lebih Tapi Nabi bilang Ya sudah semuanya makan cukup Kata-kata Nabi kan Zaman dulu Belum ada beras Belum ada Semua Allah itu bisa kok Menyangkan malikat Tanpa makan Susahnya apa Menyangkan manusianya Dengan Nasi sedikit Itu ya Nabi ya santai aja Semuanya kenyang Ya ini itu Iman-iman yang Sudah benar-benar Awal-awal Sudah Allah harus terdikti Oleh nasi Kalau nasi sedikit Harus cukup orang sedikit Kalau banyak harus Orang baik Awal tidak perlu Kena aturan itu semua Tidak perlu Saya ini Tuhan Tidak tahu Kok kamu atur Gimana Tidak bisa Saya mapel Karena hanya ngaji ini Insya Allah Anda setelah baca Mujizat Keramat itu Tidak Saya kira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh Yikiki Sali Sali Terima kasih.